cara menghias telur menggunakan spon eva pertama kita buat dulu pola bintang dan kupu-kupunya kemudian kita pakai spon eva ini kita gunting sesuai dengan pola tadi kemudian kita beri lem di tengahnya untuk membentuk kupu-kupu yang seperti ini ukuran bintang lebih besar daripada kupu-kupu yang kuning dan kupu-kupu pink lebih kecil daripada kupu-kupu yang kuning setelah itu kita jadikan satu menggunakan lem sebagai variasi di tengah sini kita beri mutiara sintetis dengan warna senada ya kemudian di bagian atas sini bisa kita beri mutiara renceng seperti ini kalau udah kita sisihkan dulu lalu kita ambil sedotan kemudian kita gunting ulir seperti ini kalau sudah digunting ulir seperti ini kita gunting lagi menjadi dua bagian setelah jadi dua kita gunting lagi menjadi dua bagian jadi nanti satu sedotan ini bisa menjadi empat juntayan seperti ini ya kemudian kita siapkan kertas emas disini aku pakai yang warna ungu kertas kilap ya kemudian aku tekuk sekitar lebar 2 cm kemudian aku gunting seperti ini kalau udah kita lipat menjadi lebih pendek seperti ini kemudian kita gunting berurutan kecil-kecil seperti ini sampai sampai ujung kalau udah langsung aja kita buka hasil guntingan yang tadi dan kita beri lem di bagian tepi dalam sini untuk menyatukan sisi kanan dan kirinya bagian tepi dalam sini untuk menangkannya di luar ya kalau udah kita siapkan tusuk sempol atau tusuk sate lalu kita lilitkan potongan kertas gelap tadi seperti ini langkah selanjutnya kita pasang potongan dan sedotan tadi satu persatu di bagian kanan dan kirinya setelah itu kita beri lem ujungnya dan kita tempelkan bintang kupu-kupu tadi setelah itu kita sisihkan dulu lalu kita siapkan plastik transparan seperti ini atau bisa juga menggunakan kresek ya kita kerut bagian bawahnya lalu kita ikat menggunakan kawat souvenir jika ada lebihan plastiknya kita gunting aja supaya lebih rapi dan di bagian atas juga kita kerut seperti ini lalu kita ikat bersamaan dengan tongkat yang sudah tadi kita buat kita lilit dengan kuat menggunakan kawat souvenir kemudian gunting sisa plastiknya nah itu dia cara menghias telur menggunakan spon eva semoga bermanfaat terima kasih sudah menonton sampai habis jangan lupa like, komen, subscribe, dan share kalau kamu suka dan sampai jumpa di video selanjutnya masih tentang Maulid Nabi daaah